Oke everyone, yuk kita mau cari tau yuk Mau mirya ini Dari mana Mau kemana Ternyata dari mana Di Indo tempatnya itu dimana Terus udah berapa tahun Tinggal disini Terus suaminya ini siapa Kenapa? Punya alatnya dicomayong Kalo kecualian dia, DC Kalo gak kita lihat gitu, suaminya apa Suaminya Suaminya Dalanda Dalanda suka yang Eksotik kekasnya Welcome to I Love Channel Hai everyone Ketemu lagi sama aku, Momi Dambul Momi Dambulnya para bule Beserta keluarga kita yang paling kerempung Sedul dia Kali ini kita kedatangan tamu istimewa Yang kedua Siapa kak dia? Taraaa Nyonyar ya Will Dari satu kelurahan Kita panggil satu kelurahan ya Cinka Dari satu air tank Airway atau kelurahan Ya bener Tapi kita masih cari tau itu airway atau kelurahan Bener Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik, happy dan Bahagia 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 sama happy Cuman di transkripsi Cuman di transkripsi Nah Kalo kalian suka dengan video kita kali ini Kalian boleh like, comment dan share Dan buat kalian yang belum subscribe, ikutan subscribe ya Subscribe Subscribe Lihat si Leone apa Nah Kawan-kawan Teman-teman Friends-friends semua Kali ini obrolan kita bersama Mumi Ria Mami Ria Mumi Ria shantik Shantik banget Oke Kita mau membahas, mengupas, menguliti Mumi Ria kali ini Oke, teman-teman yuk kita mau cari tau yuk Mumi Ria ini Dari mana Mau kemana Asalnya dari mana Di Indo tepatnya tuh dimana Terus udah berapa tahun Tinggal disini Terus suaminya ini siapa Kenapa punya anaknya Cucok Meong Kan sekalian dia desa ini Eksotik-eksotik gimana Pasti dia tau dong Kalo yang eksotik gitu suaminya apa Suaminya Suaminya Dalanda Cuka yang eksotik Aku dari Bali Oh lu Bali ya? Bukan Lombok Tapi aku tinggal di Lombok Tadi Bali tinggal di Lombok Lu orang apa? Orang petang Jadi keluarga tinggal di Lombok atau di Bali? Atau orang tua tinggal? Di Bali dan di Lombok Orang tua lu tinggal di Bali dan di Lombok? Ya, in between ya Oh oke Karena Bali sama Lombok itu kan deketan ya Buat kalian yang belum tau Bali Ya, tinggal bersin Tinggal bersin sampe Gue di Queensland dulu Awal-awal kesini Berapa tahun? Just a year Terus udah ada Setahun disana gue pindah kesini Oh, udah Disini udah 7 year lah Let's say Selama bulan apa, Shay? Aduh gue lupa Hahaha Dia mah ilang ingatan Karena selanjutnya punya anak Ingatan udah bubar semua ya Udah bubar gerak jalan Iya Apa sih lu bubar? Pokoknya 7 year lah Hitung aja lu dari Januari Ya, 23 tahun Ya itu May May Tanggal 11 Lu inget ga? May Itu dia bilang May Ya itu lah Februari kayaknya Jangan mau ngalah-ngalahin gue Gue bilang May ini Hahaha Ini dia anak di duluin Itu kan gak arti di duluin Hahaha Terus ini lah Anak berapa? Anak berapa? Anak berapa? Anak berapa? Anak berapa? Ini Leone umur Gotangnya apa nih Leone? August Lagi Oh masih 3 bulan lagi Segera ya Kita berulang tahun Ini undang aku ya Brandon umur berapa ya Sekarang ya? Brandon 4 Brandon ya Kakak Kan Brandon ini udah di kindy Udah di sekolah Jadi mamanya ini bebas Iya Kangen tapi bebas ya? Bisa gibah kemana-mana Hahaha Gue ya Hahaha Eh ngomong-ngomong ya Ngomong-ngomong lagi Suaminya Mumir Yang Yang exotic ini Orang mana sih? Ya kan? Kita mau tau nih Kalo laki gue kan Backgroundnya Inggris Inggris Swiss ya Ya asalnya Sama sih sama laki lu ya England background English background Sorry Tapi born here Di Australia Oke oke Yeah So he is Man from down under Yeay I come from London under Nih kita mau tau nih Pacarannya berapa lama sih Plus Cara ketemunya gimana sih gue Teman-teman Anak ya kan? Cus-cus cerita Mulai dari mana gue nih? Hahaha Oke Gimana pertama ketemu tuh pandangan Oh ya Pandangan mata dulu Itu pertama kali ketemu It's really sweet Dia tuh awalnya tuh Dia my guest I was working in One of big hotel in Bali Then I met him there He's my guest I was in the reception And then Before he's arrived I was like looking a name On the screen Checking list Guess Who's coming that day And I was Seeing his name Warren Wills And I thought that was Hmm That's interesting name And then suddenly This Very handsome Big Tall Friendly And everything Anaknya menggambarkan ini Hi Mr. Pat In front of me And I was asking Who's your name? And he said Warren Wills And then dari situ Kita tetep-tetepan Oh emang lu nakal ya Udah lu niatin ya Udah lu niatin ya Dari awal Nggak I think it's mean to be Kayaknya ya 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 Terus gitu Kayaknya kita like Interest Jadi udah suka Dari pandangan mata-pata Eee Dan dia datangnya sendirian Yang gue pikir kan Unusual gitu ya Kalo someone Who's going on holiday On his own Oh well He's with his friend But they have Different girl Yeah, yeah, yeah Dan suddenly gue lupa Bahasa Inggris Sejak Bahasa tuh Terpesanan Nah iya Bener Kita ada pandangan Iya Gitu lah Gitu lah Shortcut story And Hari itu Hari ulang tahun gue juga Oh my god Jadi intinya The best present ever The best present ever Tapi kita gak langsung Gini ya Gak langsung pacaran Say that time ya Cuman Teman dia Kenalin gue ke dia Gitu loh Gua pikir Temannya yang mana Akhirnya Dia Ternyata yang dikenalin itu Ya laki gue Eh Eh Ya gue kenal sama Someone In that hotel Gitu ya Dia dari Australia Cuman Singapurian Dan bilang Eh ayo Lu ulang tahun kan sekarang Ayo leh Gua ajak dinner Gitu kan Eh ternyata Jodoh kedua Jodoh kedua Iya jodoh kedua Ternyata itu lagi gue Akhirnya kita Dinner out bareng gitu lah Terus tukeran email And something like that And he's back to his country Itu berapa lama dia liburan di hotel itu waktu itu? I think it's like Four days Four, four days 4 hari yang berkesan ya Ya Cuman cuman gitu doang Cuman kita Lose kontak like Satu tahun loh Oh Ya Interesting Terus terus I was single for that long Oh my god You sure you're single You seriously I'm inside Seriously Gua single Pas itu banyak banget ya cowok-cowok yang country Iya banyak sih pilihan Cuman Pick me Pick me Enggak dia pertama He's my first bule Sebelumnya lu cowok Indo ya? Iya gua sama cowok Indo like Four years gitu ya barengan Terus break And never find anybody And gak pernah sama any bule Okay Yeah My first bule lah ya Let's say Gila ya ini beruntung banget First bule First jatuh cinta sama bule First langsung di kawingin Nah dia udah setahun Gua lose kontak Terus Cuman email-emailan Dia balesnya 3 bulan sekali Bo Busy banget Iya Apa sebenernya menggindah dari lu Nah antara dua itu deh Gua akhirnya bilang lah Gak ada Gak begitu berharap banyak Terus terus Akhirnya Gua bilang udah kalo Apa namanya Gua This is my last email lah To you ya Lu busy Gua busy We want Lu mau gue kesannya kapan Dia bilang Dia bilang Lu memang akhir-akhirnya juga Iya bener Lu harus dikasih ultimatum Lu pikir lu siapa Ya Kayak gak banyak aja yang ngantri Yang ngantri Yang ngantri Tapi sebenernya gak ada yang ngantri Terus Terus ya udah gua bilang Eh kalo emang loser dateng lah Next week gitu kan Tapi gua udah pindah Gua bilang gitu kan Tapi gua udah gak di Lalu pindah kerja Ya gua ke Lombok waktu itu Oh itu ketemunya di Bali Oh di Bali Oke 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 Gua pindah ke Lombok Gua bilang kalo loser gitu Gua di Lombok Gua kerjanya disini And guess what Dia dateng Dia bilang I'm coming Eh gua gak percaya lah gitu ya And then yeah He's coming He's coming Oh my god Itu split break satu tahun Iya Satu tahun kita kenal We just friend you know Like Dan You fell in love To your best friend Iya 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 Lucky Amin I'm with my best friend Terus 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 nah Dari dia dateng ke Lombok nih Tempat lo kerja Dari situ Lu berdua mulai establish Oke kita pacarnya ya Teguh Iya lah Kita mulai hang out A lot Together Dia spend time Like Setiap Seminggu lah Seminggu lah Seminggu dia dateng Lagi 2 minggu dia pulang 2 minggu lagi Dia dateng terus Ini lu sadar gak sih 2 minggu dateng Tiap 2 minggu dateng Dia terjainya apa ini lah Oh iya nih Istilahnya Sydney ke Lombok tuh kayak Jangan terdampal I know Demi cinta Dan itu berapa lama 6 bulan Dia setiap 2 minggu dateng Pulang Sekarang dateng Satu minggu Balik 2 minggu Bateng lagi Satu minggu Mahal ya Shay Cinta lu berarti Emang iya Akhirnya udah nikah Dia ternyata banyak catatanya Ini dihidup Ini tanggal sekian Gue beli tiket Ini 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 Tapi it means nothing lah Kompek It's worth it It's worth it lah It won't happen Yeah And kita pacaranya Like Hmm Iya lah Terus akhirnya married Ya Karena dia capek ya Terus akhirnya Dia come with me Terus akhirnya Gimana dia propose lu? Gimana? Oh Ayy Gue gak pikiran dia bakal propose gue Karena lu harus liat ya Kalian harus liat ini Oh sorry Profil Facebooknya Nyonya Riawil Cari aja ya Itu foto-fotonya romantis Semuanya Dimana pun apapun Ocasionnya Peren banget Ya Kalau mau kepo Iya Kita Have so many Things lah Kita We love eating Of course We love our food We love jalan-jalan Ya gitu lah Makanya Di Facebook Banyak yang Kembali lagi Gimana cara si Abang Warren Ini propose Oh my god Oh my god Ya Mas Inger gak jalan-bilang Mesti inget dong Ya gue Pertama Kesini dulu tuh Iya deh Kita di Sunshine House Lo lu dateng kesini dulu Gak gak Kita ke Queensland dulu Ya lu dateng ke Australia dulu Belum married itu ya Masih pacaran Masih pacaran gitu First time lah Dateng kesana Iya Gue kan gak Gak ada kepikiran Ke arah sana tuh Akhirnya Dibilang ayo kita keluar Dibilang gitu kan Akhirnya Ayo deh gue pake Gak make up Gak apa Oke Cus Kita pergi Ternyata Dia ajak gue ke tempat Kalo yang tinggal di Sunshine House Pasti kalo ada di sana Apa namanya gitu Iya Disitu ya kita minum-minum lah Minum Cocktail And watching Akhirnya Suddently Dia ada di sini Di sini Di sini Dan 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 Dia bilang apa dong Dia bilang apa? Will you marry me? Ah 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 Terseret Gak apa? Gue nangis dulu lah Gue gak merdek Gue awalnya mikir Apa ya.. Gue gara-gara nangisnya Gak segeran sih Mungkin gak akan nikah Gak akan nikah Gitu ya Apa ya gue bakalan nikah One day But It's true gitu ya Ya ampun, berlindang air mata lah gue Nah, dari dia propose lu ya, laki lu ini propose lu, sampe kemarin itu kayak kita aja Oh, not long, not long Just the time he proposed me and then Sekitar berapa bulan ini? 3 bulan setelah itu Lu tau itu disini atau? Kita marriednya disini dulu Di Queensland, di Sunshine Coast Kita married yang dia On the beach sama orang-orang dekat aja Sama family dan relasinya dia Terus setelah, a year after, kita married di Indo lagi Oh, for both of our family Oke, kita balik lagi ya Bertanya-bertanya dan bertanya Kan tadi kan Riani bilang Kalau lakinya ini adalah bule pertama Yang ngebuat Ye You Yang ngebuat lu itu Banting setir, Shay Dari cowok Indo ke cowok bule itu apa? Oh, this is an interesting question I know, right? Well, if you know me You know why You're my best friend, you know why Well, for one I actually never liked Our own guy Our own guy Pati kan pernah baca sama Ya, but Well Ya, pertamanya mereka It's They hurt me so much Oh, yeah That is always become Very, very Very Yeah, it's a common story Like Or for you Who's in Indonesia And married in Indonesia You know what Tapi Luckily Even Gua pernah sama orang Indo Cuman gua Nggak ada interesting To marry one Oke Yay Ember Ember Yeay Sukanya expat ya Apalagi lu kerja di hotel Iya Ya Orang Indonesia Tapi kalo di Bali Memang udah banyak orang bule ya Yup Dan itu biasa banget ya Ya Nah Menurut lu Kalo bule ini gimana sih? Masukah secara Kasih perhatian Secara romantis Secara Tanggung jawab Itu menurut lu gimana kalo bule? Should I explain to you? Yes You work in Indonesia Setiap orang opini tentang bule Itu beda Ya Well Their race Very good ya Kalo laki bule ya Dari segi romantis Terus Mereka romantis banget ya Apalagi Mereka very family oriented lah Sayang anak Sayang istri And appreciate us So much Even little thing lah Kayak You know Say small thing that make us as a woman feel good Ya betul Kayak gini You are beautiful the way you are Of course Padahal kita bangun tiduran Mereka bener-bener Tetep gitu ya Tetep Walaupun mulut bau naga Ya, you beautiful And then any light little thing you do to them Then they settle Thank you Emang sih ya Apresiasi itu penting banget ya Apresiasi itu penting banget Karena ini yang terjadi ya Sama temen-temen gue di Indo ya Yang mereka kawinnya sama Sesama Indo Iya Mereka tuh cuman yang gini Misalnya mereka lagi berkeluh kesah ya Namanya istri Keluh kesah sharing ya Kalo kita kan bilangnya curhat lah ya Aduh gue ini capek banget Misalnya gini Dulu kan gue kerja Sekarang gue gak kerja Tapi capek banget ini gue Kerjaan rumah gini-gini Suaminya tuh akan bilangnya apa Gak usah banyak ngeluh Masih beruntung Kita punya ini punya itu Ya kan? Bener gak? Nah, sedangkan kalo kita Sama cowok atau laki bule Tapi sebenernya gak selesai bule begitu sih saya Itu mostly mereka akan bilang gini Dengerin intinya ngedengerin Setelah itu Akan di Apa sih Kayak dikasih Penyemangat kita Penyelangat kita Supaya kita feel better Sebenernya Kita gak butuh Gak butuh Ini diumurukin Dengan kealahan kita Ini diumurukin uang Ke Truck gitu Ke shopping Bukan million please Sebenernya kita cuman pengen denger I feel you baby Ya Bahwa dia tuh gak nunggu Kasi dan empati Karena itu penting banget loh Bener gak sih Ngerasa oh Gua ini punya orang Untuk ngedengerin gue gitu Tuh Jadi Hal-hal kecil yang dipikir kecil itu Padahal anaknya besar banget Gitu 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 Anyway Terus Gimana rasanya menjadi nyonya bule Dan punya 2 anak Dan menjadi buruh matangga Dan di Australia Semua yang dikerjain dari Sampai dia sendiri Oh 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 The thing is I'm happy I'm really 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 happy There is a very important thing Yeah Karena kita kan Karena kita happy Jadi kerjaannya pake happy gitu ya Iya Fuss Apalagi kalo kita diapresiasi ya Pekerjaan kita ya Banyak orang yang bilang Aduh di Australia gak ada bibi Kerjaan dari A sampai Z eh tapi lu sering gaupi tapi ya kalo kita happy gitu ya everything is easy fondasinya intinya yang penting harus iya ya buat kalian yang mau ngebahas apapun yang kalian mau mau tau apapun yang kalian mau tau langsung aja di info supaya nanti kita bisa diskusi bareng lagi sama Lomiria ini mau tau tentang Lomiria ini langsung di info aja karena banyak banget hal-hal yang bisa di pelajari dari Desa karena Desa dengan suaminya ini berpartner punya usaha yang iya jadi Lomiria ini sama suaminya punya vila-vila di Bali atau di Lombok say punya vila-vila yang bagus dan indah dan menyenangkan di Lombok plus juga di Australia juga aduh kata disini dulu video kita semoga kalian suka video kita kalau yang suka boleh like, komen, dan share yang belum subscribe yang belum subscribe thank you for watching stay safe, stay home to save life love you all bye-bye I'm watching I found it I found it okay you you